Hai cek cek Oke bismillah Hai emm Oke um ketemu lagi sama Akademik 59 Oke kita akan melanjutkan ke soal yang keempat ya Nah di sini soal keempat di slide pertemuan ketiga Oke pertama yang pertama kita lakukan seperti biasa kita kita identifikasi dulu soalnya disini jika kita berbelanja di pasaran yang tetap belanja misalkan 1.912.000 rupiah terus andaikan saat ini pecahan rupiah yang berlaku paling kecil 25 rupiah salin itu juga ada pecahan 50 100 200 dan 500 nah umumnya karyawan kasir swalaian akan membulatkan nilai belanja ke pecahan yang terbesar misalkan kita berbelanja 1.912.000 rupiah maka itu eh kasir akan membulatkan menjadi 1.912.000 rupiah yang artinya itu merugikan konsumen nah terus ada emm suatu kondisi misalkan kita memiliki pasar swalaian yang jujur dan tidak merugikan pembeli sehingga jika ada nilai belanja yang bukan kelipatan pecahan yang ada maka nilai belanja itu dibulatkan ke pecahan terendah misalkan 1 juta kita total belanja kita 1.912.000 rupiah maka itu dibulatkan menjadi 1.912.000 rupiah nah kita disuruh untuk menuliskan algoritma dan program pascalnya yang membaca nilai belanja lalu membulatkannya ke nilai uang dengan pecahan terendah oke pertama kita memiliki uang 25 50 100 200 dan 500 ini untuk yang pecahan nah terus kita misalkan total belanja 212 nah ini yang ditampilkan menjadi 900 200 gini terus misalkan lagi 279 misalkan ini yang akan ditampilkan menjadi 1 juta 900 275 kenapa 275 karena pecahannya ada 25 50 100 200 dan 500 75 kan bisa di bisa dari 25 ditambah 50 oke nah disini kita bisa menggunakan fungsi div pertama dalam operator matematika itu ada positif negatif kali kali bagi bagi div sama mod nah untuk positif penjumlahan seperti biasa ditambah dikurang kali dibagi nah untuk div ini adalah pembagian juga tapi untuk bagian ini hasilnya itu adalah real untuk mod itu adalah sisa dari suatu pembagian sisa dan tipenya juga integer nah untuk biasa untuk 5 bagi 2 maka hasilnya adalah 2,5 tapi untuk div misalkan 5 div 2 maka itu hasilnya adalah 2 karena 5 dibagi 2 kalau 5 dibagi 2 kan 2,5 untuk 5 div 2 maka itu kita ambil yang bulatnya 2,5 kan yang bulatnya adalah 2 terus misalkan ada lagi 10 div 3 10 dibagi 3 kan sama dengan 3,333 gitu ya kan nah berarti untuk 10 div 3 itu kita ambil yang bulatnya berarti itu adalah 3 terus inti untuk mod mod misalkan 10 mod 3 nah 10 dibagi 3 sisanya berapa 10 dibagi 3 kan 10 bisa dibagi 3 hasilnya 3 kan 3,1 nah gimana ya 10 nah gimana ya 10 10 10 dibagi 3 sini kan hasilnya 3 dan sisanya 1 kan 1 kan terus ada lagi misalkan 20 dibagi 3 dapat berapa 6 6 6 ke 3 adalah 18 maka sisanya adalah 2 gitu berarti untuk yang ini 20 mod 3 sama dengan 2 untuk yang ini 10 mod 3 maka sama dengan 1 gitu oke oke nah disini 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 kita kalau untuk menghasilkan 1 juta 912 dari 1 juta 912 maka itu didapat dari ini 212 div 25 terus hasil divnya kita kalikan dengan 25 25 gitu nah contoh misalkan kita misalkan dapat 27 angkanya 27 kemudian kalau kita bulatkan ke bawah jadi 25 kan harusnya oke bisa div 25 sama dengan 1 kan 1, berapa gitu jadi yang diambil 1 nah 1 ini kita kalikan dengan 25 maka hasilnya sama dengan 25 nah sama seperti ini oke satu lagi disini kita menggunakan mod nah disini kan 1 juta 279 kita kurangkan dengan 4 4 maka menghasilkan 1 juta 9275 nah 4 itu adalah sisa bagi dari ini dibagi dengan 25 1, 9, 0 2, 7, 9 mod 25 jadi disini 1, 9, 0 2, 7, 9 dikurang ini sisa bagi dari bilangan tadi dibagi dengan 25 nah oke kita tuliskan algoritmanya terus mulai terus input total belanja terus kita tampil misalkan tampil tanggal tanggal sama dengan untuk yang pertama ya ya total belanja total belanja total belanja total belanja emm div 25 terus kita kali dengan 25 25 terus untuk cara kedua ada total belanja kita kurang dengan total belanja mod 25 terus cetak tampil selesai nah sudah kita bikin algoritmanya terus kita bikin program pascal oke yang pertama seperti biasa kita mulai dengan judul program misalkan judulnya belanja di kasir terus success CRT terus ada variable misalkan total belanja itu 2x terus tampil tampil 1 tampil 2 integer oke sudah kita bikin clear screen n titik oke nah terus kita input total belanja right n titik emm masukkan nilai total belanja kita redline sebagai x terus disini ada lanjut ke tampil 1 sama dengan total belanja x x div 25 dikali 25 terus untuk tampil 2 sama dengan x dikurang total belanja mod 25 0 1 0 0 eh cetak tampil berarti redline total total belanja anda adalah koma tampil 1 misalkan nah kemudian kita tampilkan yang untuk tampil 2 lagi total belanja anda adalah tampil 2 nah oke karena sudah selesai kita coba kita run nah berhasil sangat tetap bandingnya 600 12 12 oke ini kita tambahkan tadi nah tadi kan langsung langsung keluar ya nih 1 900 212 nah kalau seperti ini biasanya errornya itu di variable atau tipe data nah tadi kan kita memasukkan 1 900 212 itu bilangannya jutaan kan nah untuk integer itu ada batasnya kalau nggak salah batasnya itu ratusan ribu aja nggak sampai juta kalau nggak salah nah itu bisa kita ganti dengan long in nah kita ganti dengan long in nah long in ini batasnya berapa ya pokoknya jutaan nah misalkan kita run 1 912 12 nah bener kan total belanja Anda adalah 1 912 nah oke hmm itulah jawaban dari program dari soal nomor 4 program mengampilkan total nilai belanja di kasir oke oke satu lagi misalkan kita ingin menambahkan perulangan ya supaya kita nggak ngeran programnya terus menerus gitu oke kita bisa oh ya itu perulangan hmm ada dua pilihan bisa menggunakan label atau menggunakan repeat until atau while do juga bisa nah misalkan yang pertama kita label nah karena kami kemarin sudah belajar tentang label kita untuk penulisannya disini terserah label ini adalah sebagai point point apa ya point loncatan nah misalkan kita sudah sampai di program sini terus kita mau loncat loncat ke perintah sebelumnya misalkan loncat ke sini misalkan nah guna label itu adalah sebagai tanda sebagai tanda hmm tempat dimana kita ingin loncat nah disini penulisannya bisa terserah atas misalkan terus disini kita kita namain kalau misalkan kita ingin loncatnya ke sini ya berarti disini atas titik 2 gitu disini gotoh gotoh atas gini nah tapi disini kita kan sudah masuk sini sini right tampil 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 sini right right nah setelah sampai sini kemudian masuk ke perintah sini maka dia akan loncat ke atas sini terus lanjut lagi lanjut 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 kalau sudah sampai sini dia akan loncat lagi ke sini kemudian selanjutnya sampai gak ada yang menghentikan kemudian terjadi yang namanya looping forever oke supaya gak terjadi looping forever maka di sini kita tambahkan misalkan right ingin mengulang ya atau tidak kita kita redline sebagai pilih nah karena ada sebuah variable lagi maka di sini kita tambahkan variable pilih sama dengan char kenapa char karena kita memilih antara Y atau T if kemudian pilih sama dengan karena dia char maka kita update dengan tanda petik tunggal Y atau pilih sama dengan Y besar karena untuk char Y kecil sama Y besar itu beda dibedakan dan botol atas kita bisa menambahkan S atau juga bisa tidak menambahkan S nah kita coba untuk oke misal 2 nah benar kan oke ingin mengulang ya misalkan suka nilai total belanjata nah nah bukan benar terus kita masukkan T oke nutup nah ini juga kita bisa pindah ke ke lain juga bisa misalkan di sini atas nah ini misalkan kita Y oke nah kan eh dia kembali ke sini kemudian clear screen maka tulisan yang sebelumnya tadi akan dihapus kemudian lanjut lagi sini 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 kemudian masuk sini lagi oke misalkan kita menggunakan repeat until repeat until repeat until nah oke repeat until misalkan kita ingin mengulangnya dari sini sama seperti tadi ini repeat sebagai awal dari perulangan ingin masuk scr kemudian sini sini kemudian sini right ingin mengulang kemudian di sini ada syarat apa ya kondisi sebagai eh eh pengakhir atau penutup dari perulangan misalkan eh kita repeat until pilih sama dengan T berarti kan kalau misalkan kita sampai di sini ini mengetikan T kita memasukkan T berarti perulangan ini akan berakhir kemudian lanjut ke sini oke kita coba ya oke file oh iya karena pilih itu tipe datanya adalah char maka kita repeat dengan tanda petik tunggal misalkan nah 100 kan oke oke kemudian misalkan ingin ulang ya nah tetap ya oke nah oke itulah eh eh jawaban dari program soal yang keempat ya program eh boleh jadi kasir oke saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya 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 serius parah d minggu hari van ti maka ben olsa Terry yang